Ajaran berlain untuk semua Generasi muda dalam perkembangan teknologi bangsa Indonesia Menjudul menjadi pemuda Indonesia yang menunjukkan cita-cita kamsa Milenial pemodera mengujudkan toleransi dan perdamaian Menjudul generasi muda menerus bangsa Indonesia Akan menyampaikan tidak banyak menuduk hidup Peranan generasi muda dalam membangun karakter bangsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Al-Mahmud Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini Soal serta salam tanpa juga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju jalanan yang terang Sahabat-sahabat pun yang berbahagia Kita sebagai pemuda memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa Indonesia Di zaman ini zaman yang sudah sangat canggih Teknologi sudah berkembang besar Ilmu pengetahuan tersebar disuruh kunjung dunia Seharusnya kita sebagai pemuda memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa Indonesia Tapi Sebagai generasi pemuda memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa Indonesia Sahabat-sahabat pun yang berbahagia Berbicara tentang pemuda Tentunya tidak lepas dengan penistiwa sumpah pemuda Yang dimana Para pemuda pada zaman itu Memiliki semangat jalanan tinggi Tekad yang pokok Dan keberanian yang tak pernah padam Sehingga Para pemuda di zaman itu Menjadi pelopor kemajuan bangsa dan negara Namun Liris-liris bukan Dengan apa yang terjadi pada gedara semuanya saat ini Perjalanan bebas Tauran Pemulihan Bahkan penguruhan jadi dimana-mana Dimana peran dikuahai penguda Dimana Tidak ada pada dirimu Tak mengukah kau Kepada para penguruhan bangsa Kepada Bapak Insumi Soekarno Yang pernah mengatakan Beri aku sepuluh penguda Maka akan mencapkan dunia Dimana Harga dirimu Dimana jadi dirimu Sebagai seorang muda Yang akan membawa kepada kemajuan bangsa Jika bukan kita yang sadar Siapa lagi Maka Ayo kita sama-sama sadar Bahwa kita semuanya adalah pemuda Pemuda yang akan membawa kepada kemajuan bangsa Indonesia Madalah kita sama-sama tanaman jiwa Pemuda dalam diri kita masing-masing Pemuda yang positif Pemuda yang beralat baik Pemuda yang memilih terhadap lingkungan Dan pemuda yang memilih Pemuda terpenuh generasi bangsa Indonesia Terima kasih Atas segala perhatian Telah Anda berikan kepada saya Mohon maaf Atas segala perkembangan Haza Bawwawir'ana Wahyatukazina Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Berbeka Waalaikumsalam Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Yang berhormat para adegan dunia Sebenang para peserta lomba Yang saya banggakan Dan hadirin walhadirat yang berbahagia Sungguh tidak kata yang paling indah Tiada kalimat yang paling sempurna Selain Puji dan syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maharamat Dan kasih dan sayang Tiada kalimat Salawat serta salam Marilah kita surahkan Kepada Habib tertinggi Anti-korupsi Baginda Kemudia Anti-Jurhaka The best Land leader of the world Yaitu Habibana Wa nabiyana Wa syafiyana Wa kalimana Womana Muhammad Salam Wa alaikum Hari yang berbahagia Berjadinya Saya di sini Akan menyampaikan Tidaklah yang berjurut Peranah generasi muda Dalam membangun Karah terbangsa Bangsa yang maju Bangsa yang dimiliki Pemuda Pemudi Yang siap berjuang Demi kemajuannya Pemuda Pemudi Yang siap berjuang Demi mempertahankan Ketujuhannya Berbicara Tentang generasi muda Maka Sudah tentu Kira ingat Ucapan Presiden Republik Indonesia Yang pertama Presiden Soekarno Pernah berkata Berikan Aku sepuluh Orang Pemuda Nijaya Akan aku Guncakkan Dunia ini Betapa Persyakit Menuju Kepada Para Pemuda Sebab Para Pemuda Adalah Pemegang Estafet Pejuang Suatu Bangsa Pemuda Adalah Harapan Bangsa Pemuda Adalah Harapan Negara Bahkan Pemuda Adalah Harapan Agama Sebagai Generasi Muda Indonesia Yang Baik Dan Kreatif Marilah Kita Bangun Inovasi Inovasi Yang Kita Bidiki Jangan Sampai Mengandalkan Orang Lain Apalagi Hanya Mengandalkan Keturunan Yang Kita Punya Sayyina Alina Bala Pernah Berkata Lai Salukata Mayakur Anak Walang Ingal Fata Mayakur Anak Bukan Dikatakan Pemuda Orang Yang Berkata Ini Adalah Bapak Akan Tetapi Pemuda Itu Ialah Orang Yang Berkata Ini Adalah Aku Sebagai Pemuda Pemuda Generasi Bangsa Janganlah Terbangu Dan Termenu Mari Mari Berkata Dengan Bagus Berjuang Sesuai Bakat Dan Bidang Yang Kita Pilih Sebab Bagus Atau Buruhnya Suami Bangsa Bergantung Dengan Generasi Mudanya Di Era Digital Seperti Saat Ini Tantangan Dengan Generasi Muda Ada Di Sanya Sini Lewat Akses Internet Dan Media Sosial Lainnya Orang 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 Berusaha Melusak Generasi Muda Indonesia Bukannya Tontonan Dibikan Tuntunan Malah Tuntunan Dibikan Semuah Tontonan Na'udhila Imin Syaher Amin Oleh Karena Ibu Kita Generasi Muda Indonesia Mari Manfaatkan Masa Muda Kita Untuk Menemukan Ilmu Dan Tatangkan Jaya Al-Quran Dan Muda Sina Dalam Jidik Kita Untuk Memajukan Negara Indonesia Terima Ketak Rangk Of Orang Ketak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bisa sebagai pertengahan memiliki pemikiran yang luas, memiliki pemikiran yang besar Dari mana bisa mengambil kesimpulan dari setiap aspek dengan pemikiran sendiri, dengan ilmu dan yang telah diajarkan oleh guru-guru di sekolah Maka dari itu, mari kita sebagai generasi milenial, pahamilah apa itu moderat, pahamilah apa itu diri Karena dengan itu, kita bisa untuk membawa bangsa ini, negeri ini, Indonesia menjadi sebagai pertengahan Tidak membiarkan antara yang kanan dan kiri, tapi kita sebagai manusia bisa menjalani apa yang diberitakan oleh Allah SWT Oleh apa yang telah diajarkan Nabi-Nabi kita, ataupun pemimpin-pimpin kita sebutnya Belajar dan berkarya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka 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 Terima kasih 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Sejahtera Salam Salam Merdeka Merdeka Alhamdulillah Syukran Alhamdulillah 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 Last Alhamdulillah Ibadat illall Alhamdulillah Alhamdulillah Marilah kita panjangkan puja dan puji sebut kehadiran The King of the King, the Lord of the World, the creator of everything in this universe is Allah SWT Yang telah dilimpahkan kenyanya, inilah kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat pada dunia di keempatan penuhnya Tak lupa, solawat bermudian akan sekarang, kita sanjikan kepada dunia yang besar kita Yang telah membawa kita, menuntun kita, dari zaman kegelapan, dari zaman terang-beneran seperti saat ini Berdiri saya disini akan menyampaikan 2 patah kata yang akan saya pantahkan menjadi berikut kata, bahkan berikut kata dengan judul Generasi muda adalah penyembangan teknologi bangsa Indonesia Takkan dengan judul bahagia, generasi muda adalah generasi yang memiliki kemampuan, memiliki semangat yang tinggi Memelaki wawasan yang luas untuk memajukan dan membangun negara Bahkan untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa, akan dicobrak oleh generasi muda Lantas, siapakah generasi muda itu? Generasi muda itu adalah saya, anda, dan kita semua Perang generasi muda terhadap bangsa, terdapat dalam langkah bangsa Indonesia Yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda, yang diciptakan oleh Alfred Siman Juntan pada tahun 1943 Bangun Pemudi Pemuda Indonesia Semangat baju musik singkat, kuat tengah-tengah berat Masa yang akan datang, kewajiban-mulah Mencari tanggunganmu, terhadap rusak Wahai muda bangsa Indonesia Bangunlah dari tidur panjangmu Bangunlah dari tidakperdayaanku Sing-singkanlah menganu bajumu Menuju Indonesia Maju Majulah membangun negara Majulah membangun dunia Majulah membangun budaya Tetaplah bersama Usaikan tugas negara Dalam persatuan Kuatkan negara Syaitan Yudin dalam kitabnya pernah berkaitan Ya masyaruh syabat Wahai para muda Putumin al-pusiku Wa'atum fi syabat Gunakan masyar muda dengan sebaik-baiknya Wa'atum yinna milahi Wa'atum fi syabat Wa'atum fi syabat Untuk kegiatan dan aktivitas yang terjalan sehariman Berkaitan dengan teknologi Lalu apa sebenarnya itu teknologi? Dalam kaos besar bahasa Indonesia KGB Teknologi merupakan keseluruhan sarana Untuk menyediakan bahan-bahan Yang akan diperlukan untuk kelangsungan Dan kenyamanan diri manusia Sehingga ada yang dikatakan Teknologi meletakkan Peran penting untuk mengembangkan Dan memajukan negara yang lebih efektif Sekiranya berkembangnya zaman Sekiranya berkembangnya teknologi Semakin hari semakin menjadi jari Kita sebagai generasi muda Harus menjadi lebih bijak Untuk menggunakan teknologi Terutama pada media sosial Jangan hanya menggunakan media sosial Sebaik untuk kehidupan semata Gunakan untuk kebaikan Seperti yang terdampak dalam hadis Nabi Khoirna anpa urublinya Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat Sehingga Keadaannya lah yang diharapkan Bukan keadaannya lah yang diharapkan Jangan lakukan sebaliknya Para hadirnya yang terbahagia Maka kita sebagai generasi muda Bahwa bangsa Indonesia Harus mengembangkan bangsa Dalam perkembangan teknologi Jangan gunakan hanya untuk Mengubarkan kejahatan Gunakan untuk kebaikan Karena masyarakat bangsa dan negara Tergantung pada masa depan generasi muda Jika bukan kita Maka siapa lagi Semoga apa yang telah saya sampaikan Bermanfaat untuk hadirnya sekalian Maka ketika ada salah-salah kata Maka ketika ada ketakutan yang menyingkung hati anda Karena Sebenarnya Kesebenaran hanya di Allah Sekian dari saya Hadawawakulia'ana Wawakulia'ana Walhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Suhaistiasu Namah Udaya Salam Kebajikan Berberikan Berberikan Para doa juri yang saya peliai Yang saya peliai Hadirin wakil yang berbahagia Dan para sebudak umum bangsa Indonesia yang saya cintai dan berbahagia dan sebesi Selamat tangan dari Pali Utama Mari kita panjarkan Atas kegunaan Atas kehadiran Allah SWT Dan sepertarankannya Kita dapat berumur di tempat yang perlu berkah ini Dalam keadaan sehat dan pernah Selamat sempat salam Tak lupa dikersanjungkan Atas kegunaan Jika kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas kegunaan Bilyawan Kita dapat berikan Dari kegunaan Dan kegunaan Di masa jantung Semoga Soal dan salam Tetap tercurahkan Dan para kuat lainnya Para sahabatnya Dan para penyelitian Hinggaan Dan para penyelitian Dan para penyelitian Dan para penyelitian Berdirinya saya disini Ingin menyampaikan sejumlah Sudah tahu Dengan judul Mempersiapkan generasi Depresasi Untuk mengunjungkan Indonesia Gaya Hadirin yang membahuknya Pemuda Menjadi pelayanan kucing Bagi bangsa Indonesia Pemuda Sebagai penduduk Bangsa Indonesia Harus memiliki konteks yang tinggi Dan segalanya Bagaimana Pemuda Indonesia Nanti Jika tidak memiliki Generasi-generasi Yang berpestasi Di Indonesia Merupakan Negara yang kaya Dan segala aspek Tanahnya Lautnya Pulaunya Semua Indonesia Berikut Itu semua Harus berpulau Untuk bangsa Indonesia Segini Siapa yang akan melanjutkan Bangsa Indonesia Jika generasi-generasi Jika memimpin bangsa Indonesia Jangan sampai Bangsa kita Direkot oleh bangsa asing Kita Harus membuat Generasi Indonesia Menjadi Generasi yang merdeka Generasi Indonesia Harus dipersiapkan Untuk Membangun Indonesia Agar Indonesia Menjadi Negara yang jaya Dan memiliki Negara-negara Jangan sampai Pemuda Mesti bangsa Indonesia Terjerumus Oleh kebodohan Karena Kenyarang gunaan Penggunaan Teknologi Teknologi Yang ada di jaman sekarang Harus Memanfaatkan Sebagai penunjang Pendidikan kita Agar Bangsa Indonesia Memiliki generasi-generasi Yang berdas Dan berpotensi Menjadi Seorang muda Harus Merdeka 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 fikir Dan merdeka Tidak ada siapa pun yang berani Menggabungkan bangsa Indonesia Jika Kita memiliki Pengguna 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 Potensi tinggi Dan kualitas yang terhadap Pendidikan Menjadi hal yang paling utama Untuk mewujudkan Indonesia jaya Pendidikan Harus terus dilamui Oleh seorang pemuda Agar Pemikiran Bangsa Indonesia Terus lanjut ke depan Dan Mengwujudkan kita Di semua bangsa Harus dilanjutkan Oleh kita semua Sebagai bangsa Indonesia Kita harus terus Belajar Dan menguasai teknologi Teknologi yang ada Teknologi yang ada Pada zaman sekarang Harus kita memanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Jangan sampai Kita diperbudak oleh teknologi Teknologi yang ada Sebenarnya Mampu membuat Indonesia Menjadi negara wilayah Negara yang kaya Semua Indonesia Terdiri Lautnya Dalam pertaniannya Kita semua Sanggung Tunggu Bahkan Indonesia Menjadi negara wilayah Indonesia Merupakan tanah dan suci Tanah dan sabi Kita berdiri Untuk menpertahankan Ibu petiwi Kita sebagai bangsa Indonesia Dan semua Indonesia Harus menggunakan Apa pikiran kita Untuk menuju Indonesia Jaya Kita sebagai pemuda Harus belajar Menghasilkan sungguh Menggunakan teknologi Dengan sebaik-baiknya Memanfaatkan Teknologi yang ada Semua itu Tidakkan kita wujudkan Jika kita berusaha Dan dengan tekat kita yang kuat Apapun datang kita lakukan Tidak ada yang tidak mungkin Yang ada di dunia ini Semua dapat kita wujudkan Indonesia dapat kita wujudkan Dengan generasi-generasi Yang berkualitas tinggi Kita Sebagai menjadi seorang pemuda Harus Memiliki Pengetahuan yang memadai Dan berpendekatan Kepada teknologi Teknologi Dapat meninjam kita Dalam kehidupan kita Untuk wujudkan Indonesia Menjadi negara yang terbaik Mungkin cukup sekian Jika Anda dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya Mohon maaf Yang dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Terima kasih 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 Hubungan kita pada Allah Dan hubungan kita pada manusia Hablu minah Allah dan Hablu minah Nas Itulah yang harus menjadikan Kita sebagai Dua kejadian kita dalam hidup kita Ada kalahnya kita berhubungan dengan Allah Seperti Ibadah, sholat, zakat Dan ada juga Ibadah-ibadah kita Yang berhubungannya manusia Contoh Seperti olahraga Belajar Dan lain sebagainya Itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan Dalam petunjukkan sahaja-sahaja Dan ini juga merupakan sesuatu yang lagi ibadah Seperti olahraga Bahwa ibadah-ibadah itu Tidak ada ibadah Ada saja Badan sholat Tapi Hubungan kita seantar manusia harus kita Eratkan juga Karena Sebenarnya esam itu Adalah saudara dengan saudara Yang lainnya Dan Tidak hanya itu saja Allah menciptakan agama-agama lain Kenapa Manusia hanya diciptakannya Umat isamu saja Kalau bisa seperti itu Tidak usah adalah Umat Kristen Umat Yahudi Umat Hindu Karena Kita hanya memikirkan konsep Dari umat kita sendiri Sedangkan Allah Dalam Al-Quran yang disebut Dijelaskan bahwa disitu Walau umat manusia Bukan umat islam Bukan hanya umat musim saja Tapi umat manusia Seluruh manusia yang ada di sejagat raya ini Itu merupakan Sesuatu Seorang yang harus kita Kenalkan juga Untuk saling Mengenal Tadi Dan Inilah Yang akan menjadi tonggak Dari Perdamaian Di dunia luar Karena berkembangnya teknologi Akhirnya Timbunya Pemperangan Contoh yang sekarang Usia dengan Ukraina Kemudian Mata-mata sesuatu Kita juga belajar Dari perang dunia satu Dan perang dunia Kedua Itu merupakan Konsep dari Tidak toleransi Dan perdamaian Tapi Kita sebagai manusia Harusnya Bisa saling menghargai Sama lain Yang sampai Konflik Boso Konflik Ambon Gerakan PKI Majul Gerakan 30 September Itu semua terjadi lagi Karena tadi Tidak ada toleransi Antara manusia Dan saling menentikan Dalam hak tangan Saya pernah mengatakan Bahwa Kita Jangan mengenangkan Mata-mata manusia Tapi Tarangkan Mata toleransi Dan perdamaian Untuk Mata-mata manusia Sedunia ini Cukup Sekian dari saya Ini saja Alhamdulillah Assalamualaikum Merdeka Merdeka Alhamdulillah 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 Yang terhormat Para rewan juri Dan teman-temanku Yang berbahagia Pertama-tama Mari kita Pajakan Jujur dan Beri syukur Atas Kehadiran Allah Yang telah Memberikan kita Nikmat Iman Nikmat Islam Dan Nikmat Keham Pada hari ini Salam Serta salam Tak lupa kita Jujurkan Tak lupa Kita curahkan Kepada Nabi Muhammad Salam Alhamdulillah Yang telah Membawa Islam Dari zaman Kedulapan Hingga Zaman Terang Beneran Seperti sekarang Ini Hadirin Yang berbahagia Manusia Adal Manusia Tidak pernah Lepas Dengan yang namanya Interaksi Atau Rumuhan Timbal balik Manusia Adalah Anggung sosial Yang tidak bisa hidup sendiri Apalagi Dalam menerima kebutuhan Terutama Diriklan masyarakat Manusia Antar manusia Atau manusia Dan bertergabungan dalam kehidupan Namun dalam kehidupan Pastilah ada perbedaan Karena Allah menciptakan manusia Berbeda-beda Bersuku-suku Dan berkaitan agama Untuk menciptakan kehidupan yang damai Dan terbebas dari konflik perbedaan Maka dibutuhkan adalah sikap Atau sifat saling menghargai Sifat atau sikap saling menghargai itu Sering kita sebut toleransi Toleransi Menurut kamu Sementara bahasa Indonesia Kabupaten Adalah sikap atau sifat toleran Toleran sendiri dimaknai dengan Menghargai atau menghargai Toleransi tidak hanya dipraktekan dalam Toleransi tidak hanya dipraktekan dalam Menghargai trans, suku, agama, budaya Atau kelompok yang dihargai Yang dihargai agama lain Tetapi Sikap Tetapi Sikap menghargai pendapat orang lain Juga termasuk bagian dari toleransi Disini Saya akan membawa Pidasa yang berjudul Toleransi mencucuk tinggi toleransi Antara umat beragama Toleransi beragama adalah Sifat atau sikap menghargai Antara umat agama lain Seperti yang sudah disebutkan dalam Kitab Suta Selma Karena cukup terkulang yang berbunyi Dineka sudah lingkar tanda Tanda memangra Yang memiliki arti Berbeda-beda tetapi satu Tidak ada kebenaran yang kedua Toleransi tidak mengenal Tentas waktu Tempat Dan kepada siapa kita menanggukannya Kita melakukan toleransi Kepada semua manusia Hadirin yang bertahagia Kita sebagai pemuda Indonesia Marilah kita Untuk mengamalkan sikap toleransi Pada kehidupan sehari-hari Cukup sekian tidak tahu dari saya Kurang lebihnya memaaf Terima kasih telah menonton Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!